Kita beralih ke informasi lain, pemirsa RSUD Dr. Sudono Madiun, Jawa Timur, membelukade seluruh pintu masuk ruangan isolasi Wijaya Kusuma dari para pengunjung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan yang berasal dari limbah pasien yang diduga terjangkit Ebola. Berbeda dengan hari, biasanya mulai Senin kemarin pihak RSUD mulai membelukade pintu masuk ruang isolasi pasien terduga Ebola. Pihak rumah sakit akan terus memperketat pengawasan hingga ada keterangan resmi dari Kemenkes terkait hasil uji sampel darah M, pasien suspek Ebola yang dirawat di RSUD Dr. Sudono. M diketahui pernah bekerja sebagai penebang kayu selama 8 bulan di Liberia, yang merupakan salah satu negara endemi Ebola di Afrika. M baru pulang ke Indonesia pada 26 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton!